ini si eric sudah membawa wedding ring ternyata dia sudah membuat sendiri kamu udah siap belum oke ke aku siap bagus gitu baru laki-laki namanya oke teman-teman kembali lagi di major video wibibo dan kali ini kita akan bermain minecraft komplek episode ke-11 ya dan sekarang aku ini bakal seperti di episode kemarin aku bilang akan ini ya menyembuhkan calon mertuanya si eric ini dia kan mau melamar holy the villager nih si eric nih jadinya kita akan menyembuhkan dan aku sudah membawa Apple emas dan potion of weakness ya jadinya kita bakal menyembuhkan calon mertuanya si eric oke eric kita akan pergi ke tempatnya si holy ya oke kita sudah hampir sampai di rumahnya calon mertuamu nih eric wuh lapar kamu apa kamu udah siap eric weh ngadap sini weh oke aku deg-degan wih deg-degan ya gaya sekali tenang aja biar kakekmu ini yang ngomong ya kok mertuamu untuk meramal tap melamar si holy tapi sebelum itu kita akan sembuhkan dia ya pasti kamu bakal diterima jadi calon menantu ini eric oke tenang aja kakekmu ini udah berpengalaman oke teman-teman kita mana ya itu ya siapa namanya ibunya Zoe ya rumahnya disini rumahnya kecil sekali ya kasihan sekali ya rumahnya sempit sekali nanti kita tapi holy holy nya mana ini holy holy mana ini Zoe ini kan oh ini Zoe Oke Wow ini dia Zoe kan belum bisa ngomong ini dia chat Oh belum bisa ngomong Baiklah kalau gitu kita akan sembuhkan dia dulu ya anak gimana kamu kamar tuamu kamar tuamu ini kita gif dulu gif kasih 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 apa dulu ya position of weakness ya Ayo kita lempar aja ya dia kok enggak mau stay here kita stay here in dulu ya stay here terus kita lempar Oh sudah ya interesin gif eh bentar dulu lempar aja lah nah sudah terus kita gif gif Oh gini ternyata mukanya calon mertuamu follow me Zoe ini librarian ternyata teman-teman ini dia we sini eh anaknya mana ya si Oli Oh gini ternyata teman-teman the librarian ini kita sembuhkan akhirnya ini calon mertuamu Eric ini Zoe ini calon mertuamu lo ini jadi gini Bu Bu Zoe jadi saya kedatangan saya kesini itu untuk melamar anak ibu yang bernama Holly jadi ini adalah Eric dan Eric ini menjalin hubungan dengan kemarin sempet PDKT dengan Holly dan katanya mereka itu saling suka gitu jadinya saya ingin melamar Hai anak kamu ya Zoe ya gimana setuju nggak tapi ngomong-ngomong di mana ya buh ini siapa ini nih bapaknya apa ya bukan bukan nih ini dia menikah sama Winfred Hai gimana Bu eh kita panggil zoe nya aja ya Bu ya kita cari zoe nya apakah dia mau bersedia menikah sama dengan Eric oke ya ini dia teman-teman Holly the villager dan ini kita sudah sembuhin ibumu ya si zoe ini aku udah ngomong sama ibumu kalau akan melamar kamu ini buat Eric ya ini ya Eric yang lamar kamu ya jadi apakah kamu bersedia buat menikah dengan Eric iya saya bersedia om pusat om aku dibilang ah gue padahal udah mungkin kelihatan masih muda ya jadinya dibilang om ya oke berarti si Holly ini udah setuju ya teman-teman bersama Eric gue Eric nih udah senang dia deh udah nyembuhin udah tak bantu nyembuhin ibunya terus ngelamar si Holly ya ngelamarnya lihat nah di sawah ya ngelamarnya di sawah di ladangnya siapa nggak tahu nih ladangnya si Holly kayaknya nih Oke berarti Hai ini Rick kamu nih kurang cincin ya kamu bikin wedding ring ya oke Eric kamu harus bikin wedding ring lain buat menikah dengan Holly the villager ini Oke jangan lupa lu nanti aku kasih tahu udah cara bikinnya ya oke Oke kalau gitu kita akan sekarang pulang ya Eric ya kita mau mempersiapkan untuk membuat wedding ring dulu ya buat si Holly untuk menikah dengan si Holly ini dan kita tinggal mereka dulu sini ya Oke Eric follow me dah oke 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 dadah ya Oli Zoe kita pergi dulu buat mempersiapkan segala sesuatunya ya agar kalian bisa menikah oke dah dan oke lupa untuk procret carry dulu ya juga ya teman-teman kita akan procret carry dan semoga dan semoga dapet anak kembar lagi ya karya tapi kayaknya kemungkinan kecil loh susah sekali soalnya dapet anak kembar itu kemungkinannya kecil tapi kita akan coba dulu procret carry iya woi cewek dapet cewek ini namanya siapa ya cewek ya oke aku bakal kasih nama mutiara dia ya ya biar berkilau seperti mutiara jadi rekomendasi nama dari kalian ini jadi banyak sekali ya yang kalian tuh rekomendasiin nama bagus-bagus sampai aku bingung itu bener apa namanya apa namanya kemarin itu di video episode kemarin itu yang komentar seribu wih banyak banget yang komen terus aku baca aku nggak mungkin nggak bisa balesin satu-satu ya komen kalian ya karena banyak sekali oke terus tapi aku baca dan rekomendasi namanya tuh bagus-bagus ya dari kalian itu jadi aku malah tambah bingung tapi nanti satu-satu bakal aku masukin nama rekomendasi nama dari kalian nama bayi ya dan sudah malam ini ya kita tidur dulu ya teman-teman ya oke sudah pagi oh iya ini ya lupa aku nulis nama-nama anak itu loh sampai lupa aku di papan tulis itu dan aku juga ini apa lupa ini urutan nama anakku sendiri lupa aku soalnya ini anak yang keberapa lupa nih mungkin kalian ada yang hafal mungkin urutannya mungkin kalian bisa tulis di komen aku lupa ya nama-nama anak yang udah lahir itu ya urutannya ya malahannya tuh nanti coba aku lihat di video-video sebelumnya ya aku sampai lupa loh bener oke kita oh iya kita nyari bahan buat ininya ya wedding ringnya si eric ya teman-teman sambil melihat menunggu si baby girl mutiara ini tumbuh besar ya oke teman-teman ini si eric sudah membawa wedding ring ternyata dia sudah membikin sendiri wih wedding ring dia bawa wih udah siap nih bener-bener siap nih kayaknya udah bener-bener pengen nikah sama si holy nih si eric nih kamu udah siap mental belum buat menikah dengan si holy kemarin kan kita udah menyembuhkan ibunya nih berarti udah dapet lampu hijau nih dari ibunya nih calon mertuamu kamu udah siap belum oke kek aku siap bagus gitu baru laki-laki namanya oke kalau gitu kita akan berangkat ini teman-teman buat ke rumahnya si holy the villager oke teman-teman kita sudah sampai di tempatnya si holy di desanya si holy dan ini eric sudah membawa bersedia udah bersiap-siap ya untuk segera menikah dengan si holy dan memberikan cincin ini sebagai tanda sah menikahnya ya dan holy eric ini bersungguh-sungguh dia ingin menikahimu karena dia udah suka dengan kamu ya dan juga orangtuamu sudah setuju nih loh ini ladangnya jadi rusak ini tak injek-injek ini oke eric biar langsung cepat kamu langsung berikan aja cincin itu kepada holy the villager ya selamat menikahimu selamat menikahimu selamat menikahimu isiinkan ku menjaga dirimu berdua menikmati pelukan di ujung waktu sudahlah kau temani diriku selamat menikahimu 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 Terima kasih.